yang ada. Lokasi pertokohan dan pemukiman di Tanah Abang yang terbakar dini hari tadi terlihat gelap dan tidak ada aliran ristik. Sejumlah pemukiman yang terbakar dipasangi garis polisi. Sementara itu, sejumlah warga tampak mendiami rumah mereka. Korban lainnya juga tersebar di sejumlah tempat pengungsian yang ada. Puluhan bangunan milik warga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pagi tadi terbakar. Api menghanguskan seluruh isi bangunan, dua lantai yang difungsikan sebagai kios dagang dan merembet ke beberapa rumah kontrakan. Bahkan beberapa kali suara letupan terdengar yang diduga berasal dari lampu neon di salah satu bangunan kios. Belum diketahui penyebab kalau pasti, jadi terjadinya kebakaran. Sementara 15 unit mobil memadam dikerahkan untuk memadamkan api. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun dua orang mengalami luka.